Ratusan murid SD Negeri Tegal Jentak di Kiamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dilarang orang tuanya untuk suntik vaksin COVID-19. Di samping itu, pihak sekolah sebelumnya mengaku telah melakukan berbagai upaya, selain sosialisasi seperti pendekatan terhadap orang tua murid. Detail informasinya akan disampaikan Desi Purnamasari, reporter Tribun Banten, yang kini sudah bergabung bersama kami. Iya, baik Rekan Dea dan juga Tribun Harus. Sebelumnya memang vaksinasi anak usianya sampai 12 tahun ini di Kabupaten Serang sendiri sudah dimulai sejak Januari 2022. Namun memang hingga kini pihak sekolah maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Serang masih menemukan adanya orang tua murid yang menolak dan enggan anaknya untuk divaksin. Dan memang menurut keterangan dari Kepala Sekolah SDN Tegal Jentak Kecamatan Ciruas sendiri menunturkan bahwa alasan dari para wali murid ini menolak anaknya untuk divaksin, yakni mereka mendengar beberapa isu yang beredar di media sosial, yakni mengenai efek dari setelah dilakukannya vaksin tersebut dan para orang tua khawatir anaknya terjadi setelah divaksin begitu, Dea. Lalu sebenarnya ada berapa jumlah siswa secara keseluruhan yang harusnya mengikuti vaksinasi ini? Ya, dari jumlah murid sendiri yang ada di SDN Tegal Jentak yakni ada 417 murid dan yang baru divaksin sekitar 317 murid. Sedangkan untuk 100 murid lainnya masih dilarang orang tuanya untuk dilakukan vaksin. Dan selain itu, pihak Kepala Sekolah sendiri juga menunturkan bahwa dari 100 murid tersebut ada satu siswa yang memang memiliki penyakit komorbid dan hingga saat ini memang belum dapat divaksin. Begitu, Dea. Baik. Desi, sejauh ini apa sebenarnya upaya yang dilakukan pihak sekolah maupun Pemkap untuk vaksinasi? Ya, sejauh ini... Upaya yang sudah dilakukan dari pihak pemerintah Kabupaten Serang sendiri yang sudah dikatakan langsung dari pihak wakil Bupati Serang yakni Panji Tirta Yasa ya pun mengakui bahwa memang masih adanya beberapa sekolah di Kabupaten Serang yang orang tuanya menolak untuk dilakukan vaksin. Dan juga memang ada satu sekolah, termasuk sekolah SDN Tegal Jentak ini yang salah satu siswanya pun sudah terinfeksi virus COVID-19. Dan ia pun bersama pihak lainnya menegaskan bahwa akan terus melakukan pendekatan kepada pihak orang tua murid yang menolak untuk anaknya divaksin. Dan ia juga menyebutkan memang dikendala di lapangan yakni masih adanya huaks yang beredar dan mempengaruhi pihak orang tua dan membuatnya enggan untuk memaksin anaknya. Maka pihak dari dinas kesehatan pun juga akan melakukan sosialisasi dan pendekatan lebih jauh kepada pihak orang tua.